kita akan melakukan pendakin ke Gunung Tandike nanti jalurnya sekitar kurang lebih 8 jam dengan jarak tempuh sekitar 15 km nanti kita di Gunung Tandike ini akan disuguhi pemandang yang luar biasa terus juga kalau di Merapi cuma ada kawah terus di Singgalang cuma ada telaga kalau di sini ada dua-duanya ada kawah dan juga ada telaga jika Anda suka mendaki gunung saat sekarang telah dibuka jalur pendakian baru ke Gunung Tandike jika selama ini pendakian ke gunung dengan ketinggian hampir 2000 meter dari permukaan laut ini hanya bisa diakses melewati Desa Singgalang, Padang Panjang maka saat sekarang gunung yang bersebelahan dengan Gunung Singgalang ini bisa didaki melewati daerah Kandang Ampe yang terletak tepat di kaki Gunung Tandike pendakian melewati jalur baru ini berawal dari Jorong Gugwa yang terletak di jalan utama Padang Bukit Tinggi sekitar 50 km dari pusat Kota Padang dengan demikian mendaki Gunung Tandike tak harus menggunakan kendaraan khusus untuk mencapai titik awal pendakian langkah yang dilakukan oleh Pok Darwis Kandang Ampe ini merupakan wujud nyata dari generasi muda setempat mencari dan mengembangkan destinasi wisata baru di Padang Pariaman jalur pendakian yang mereka rintis mempunyai panjang sekitar 15 km dengan waktu tempuh 8 jam selama dalam perjalanan mata Anda akan dimanjakan oleh pemandangan yang eksotis maklum jalur pendakian ini masih melewati hutan belantara yang belum dijamah tangan manusia meski demikian Pok Darwis Kandang Ampe telah menyiapkan 3 buah tempat pemberhentian yang bisa digunakan para pendaki untuk beristirahat untuk punca ini mungkin jalurnya tidak terjauh dan tidak terlalu berbahaya mungkin untuk para pendaki mungkin merasakan nyaman Wakil Bupati Padang Pariaman yang meresmikan pembukaan jalur pendakian baru ini Sabtu lalu sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pok Darwis Kandang Ampe Pemerintah Padang Pariaman akan mengembangkan jalur pendakian baru ini dengan kucuran dana APBD tahun depan Terserang saja kita bangga atas nama pemerintah daerah kita apresiasi luar biasa kenapa? karena memang pemerintah daerah menginginkan seperti ini pemerintah Padang Pariaman Bupati Wakil Bupati dan jajaran itu termasuk Dinas Perwisata itu bagaimana Pok Darwis-Pok Darwis yang ada itu bisa berinovasi melahirkan destinasi-destinasi wisata baru yang insya Allah bisa dikunjungi menjadi tujuan utama dari para wisatawan hari ini kita di Kandang Ampe dengan Pok Darwis Kandang Ampe bersatu maju ini memulai dengan mengembangkan dan memulai pendakian jalur pendakian gunung Tendike ini yang luar biasa selama ini belum pernah dilirik orang hari ini mulai kita mulai dan kita harapkan ini bisa dipublikasikan jalur pendakian baru ke Gunung Tendike ini menambah daftar jalur pendakian yang ada di Sumatera Barat jika selama ini Gunung Marapi merupakan gunung yang sangat favorit untuk didaki maka untuk masa yang akan datang jalur pendakian baru ke Gunung Tendike ini akan diserbu para pendaki karena titik awal pendakiannya berada di jalur utama lalu lintas sehingga tak menyulitkan para pendaki untuk memulai pendakian Sri Louis melaporkan dari Kandang Ampe Padang Pariaman